selamat menikmati Oh iya lupa saya yang enggak pusing ya salah saya agak gemetar di wawancaya sama orang yang orang terkenal ini 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 Master YouTube saya ini suar biasa apa yang harus kita bahas hari ini yang harus saya bahas langsung ke intinya oke yang sedang ramai hari ini apa tuh harga cabe cabe-cabean ini sialnya CC sama MA200 MA200 sama CCM40 ya iya CCM40 sebenernya ini kalau bisa dibilang gue ngobrol sama orang yang buat onar nih provokator ini satunya lagi panji ini enggak ada nih karena Mas Wardi yang pertama kali ngereaksi video Cynthia tentang faktor MMA iya iya kenapa sih Mas jadi begitu harusnya jadi rame loh sekarang jadi kalau nggak salah sekitar tiga minggu yang lalu ya saya dengan panji itu dikasih kabar sama panji eh Mas ini ada video si Mbak CC membuat reaksi petarung MMA yang koma di jalan terus saya lihatin videonya saya tengetin waduh ini mengandung sentilan-sentilun nih kan ih kok jadi dinebut nama itu ya nah ini harus kita luruskan tujuhnya agar orang tidak apa ya salah-salah kaprah lah gitu akhirnya kami buat lah video reaksi mereaksi gitu reaksi mereaksi iya dia mereaksi mas Wadi mereaksi dia iya saya juga bingung gitu disitu kalau anda mungkin perhatikan dengan jelas tidak ada apa ya kayak makhluk hidup pun yang saya sentil saya sebenarnya kata sakitin hatinya oke nah karena saya coba meluruskan apa itu MMA terus jalannya seperti apa terus kondisi si yang direaksi seperti apa seperti itu sih lebih kesitu cuman ternyata tangkapannya lain yaudah sekalian aja kalau gitu gak maksudnya kalau gue lihat di videonya CC itu kan dia ada emang menyebutkan itu ya MMA tuh ada saya udah sebelum saya mereaksikan saya konsultasi dengan ahli bahasa dengan ahli bahasa ya saya gak mungkin sembarangan lah ngomong itu kan ini negara hukum pak ahli bahasa kata-kata ini menyentil gak sih terus beliau bilang ya ini menyentil karena ada perbandingan ada perbandingan iya itulah ada perbandingan di kalimat apa yang yang mbak CC itu bilang habis si mbak CC beliau itu menjelaskan tentang kondisi si petarung yang koma di jalan terus bilang bahwa seorang juara MMA pun belum tentu bisa bertahan hidup di jalanan karena jalanan itu keras katanya ya iyalah kalau empuk bukan jalanan berhati itu itu yang membuat mas Wadi tertarik untuk mereaksi belum beres nih nah setelah beliau menjelaskan tentang si MMA itu tidak bisa berguna di jalan lalu beliau bilang juga bahwa dia pernah ngalahin blablabla di jalan 40 orang itu cerita lain 6 orang ya oh yang langsung UGD ya iya yang semuanya dianterin terus setiap bulannya disantunin oh enggak ya kirain gua beneran beneran gua bilang baik tiap idul fitur dikasih THR enak nah gua juga mau jadi keluarbannya seperti itu nah itulah yang menjadi dasar bahwa ini bisa dibilang mendeskrit mendeskreditkan 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 artis MMA iya terus nah saya berpikir disini adalah MMA ini kan buat saya sekasar kata priok nasi saya pak oke priok nasi saya si mbak CC ini kan bisa dikatakan public figure public figure banget berbanyak yang sukses lah sukses nah seorang public figure ya berilah contoh yang baik kan pastinya kan terus ketika beliau sudah mengemas videonya yang udah di take down itu seperti itu kan si pengikut-pengikutnya lalu pasti percaya dong karena kan kalau si pengikutnya saya lihat udah kayak orang dimabuk cinta pak apa yang dia bilang kalau mabuk cinta kan tahu sendiri tai kucing rasa coklat sampai di mata dilupakan ke tai kucing sampai mencoba meluruskan mencoba meluruskan terus ini berhubungan dengan priok nasi kedepannya MMA kedepan jadi yang kedua terus disini kan si mbak CC membawa membawa nama silat dan saya sendiri saya juga seorang pesilat kan saya terjun ke dunia MMA dengan kal pesilat dan saya pengen membawa nama silat juga ketika sebenarnya ini saya juga agak sedikit ngentil awalnya karena kan silat itu kan sebenarnya luas terus si mbak CC kan subscribernya kan banyak banget orang luar pun juga ikat ikat kan ikut ikut subscribe juga nah ketika anda mengemas kayak konten-konten apa nendang apa tuh nendang kabungga nendang tembok mukul durian mukul batu saya pecah takutnya orang-orang itu mau mentah-mentah ditelan wah saya bisa nih gitu kan oke saya dipecahin juga oke yang akibatnya mungkin nanti malah sudah sudah ada kan buktinya ada seorang dokter atau entah siapa itu ngapur di facebook dengan menampilkan kaki seorang anak yang berat ibarat ya mungkin entah-entah kaki blatnya siapa gitu kan itu nendang tembok kakinya patah ada nah itu yang saya takutin dan saya agak sindir dikit ini bahasa saya halus kok halus limut justru halus itu tapi menyindirnya dalam gitu iya betul nah nah kenapa ini saya sindir karena kan karena kan yang kedua tadi berubung dengan silat negara Indonesia ini kan lagi kenceng-kencengnya ngembangin silat oke karena kan kemahian sudah diterima di UNESCO sebagai warisan takbenda itu sehingga orang orang seluruh dunia pasti menyorot oke nah pertama kalau kita cari di youtube pasti pasti nongolah si mbak CC ini pasti itu ya ibarat kayak rumah makan mungkin kita bilang nekilah ya ini kan yang dijual apa yang tengah burger burger nah si silat ini takutnya kalau silat itu apa sih oh nendang LPG gitu oh mukul durian oh mukul durian gitu silat kayak gitu ya iya padahal kan luas banget cuman mukul durian dan belah durian mbak potong ya seperti itu tapi kemasan saya halus saya sebisa mungkin tidak menyinggung siapa-siapa kalau juga di sana di video saya itu saya bilang kalau mbak CC pengen ikut ke MMA ya silahkan aja walaupun dengan alasan tekniknya membunuh kan tidak memaksa untuk datang ke WANFAN tidak memaksa kok tidak memaksa silahkan tenang anda gak bakal ngebunuh kok karena disana ada wasit ada dewan juri ada banyak lah disana terus tenaga medis juga lengkap semuanya aman lah gitu safe gitu cuma itu aja dan ternyata itu rame banget dibahas teman-teman dan selang berapa hari itu muncullah videonya mbak CC dengan ex-outfit ini nah disana beliau itu kayak menyebut-nyebut wah pokoknya apa ya meninggikan meninggikan terus dia di follow bermacam-macam faktor UFC yang gak taunya ternyata gak tau ya gak di follow gitu oh gitu iya follow mungkin mungkin iya seperti itu mbak abangku tadi sampai si mas ex-outfit itu tapi mas Wardi sama Panji itu nyangka gak sih akan sebesar ini teman-teman MMA akan bereaksi sejauh ini dan menimbulkan kegaduhan teman-teman MMA ini kan apa ya kayak kemain kayak bener-bener bisa dibilang marah lah dikarenakan jawabannya tadi itu jawaban di video yang ex-outfit ini yang meninggikan lah ini seakan-akan ya mereka yang paling wow gitu loh disitu teman-teman marah ya terus dari situ juga yang saya tangkep nih videonya itu kan pada saat saya bicara dengan Panji di video saya itu membahas tentang filosofi harimau dan hiu harimau dan hiu ya betul kita semua ngerti lah filosofinya dimana ketika harimau melawan hiu dipastikan akan meninggal karena di laut sama kebalikannya nah itu kayak sedikit pemilaan diri dia bilang ya kita beda alam jangan ganggu katanya waduh kayak enjin aja beda alam tapi sebenarnya mas maksud mas warli dan teman-teman MMA lain tuh pembuktian dalam hal apa maksudnya ya sudah pasti bisa digunakan buat pertarung oke ya kalau pengen yang dimasuk teman-teman ya pengen itu pemukutiannya bener gak sih sejago itu dengan kalian datang ke tempat mereka maksudnya sparing atau melihat mereka latihan seperti biasa kayak di video mereka yuh yaudah pasti sebuah beladiri itu bisa diuji ke efektif kalau bisa dipakai buat sparing dong tentunya sebuah beladiri iya kayak gitu mas ya iyalah masa ya iya dong oh gitu ya iya betul jadi teman-teman tuh maksudnya pembuktian tuh dengan datang kesana ingin sparing bukan ingin mencari siapa yang paling jago kan mas enggak adalah kita kita biasa pertanding loh udah udah biasa menang dan kalah kalaupun menang ya itu enggak-enggak yang kita bangga-bangkan banget walaupun kita kalah kita interpreksi dan belajar dari kekalahan kita kan itu kebiasaan orang orang-orang beladiri sebenarnya seperti itu nah ada kemungkinan besar juga jika kita kalah kita belajar sama beliau dong bisa bisa betul dan bener-bener kayak naikin wah ini silat silat si dari utara North Tiger ini kan North Tiger anjay ya ini berarti benar-benar teruji dan siapa tahu ya adat-adat Indonesia banyak belajar di sana betul tapi mas tolak ukur bela diri dalam prestasi itu memang harus melalui sebuah pertandingan tolak ukurnya atau seperti apa perbedaannya untuk film apa untuk prestasi apa ada perbedaannya oh ada-ada kemarin saya juga sudah bicara dengan waketum pb ipsi malahan waketum pb ipsi iya Pak Muhammad Taufik dimana disana dijelaskan juga ya kalau untuk menguji sebuah apa kemampuan kemampuan kita berbeda diri ya di arena gitu kan justru untuk mengukur kejujuran mengukur sportivitas itu ya di gelanggang pencah silat ini kan tidak diajarkan untuk menjadi petarung jalanan kalau anda nggak bisa sistem tanding sparring ya sistem seninya itu iya tapi dengan catatan kan mesti ikut garisnya ipsi kalau anda di silat oke induknya ipsi sedangkan saya lihat North Tiger ini kan belum masuk di ipsi gitu loh belum masuk belum karena saya sudah cek oh belum masuk di ipsi iya nah apa ya sangat luas kok saat ini nggak cuman bertanding secara fight ataupun diseni kan ada juga yang untuk seninya seni dunia perfilman ada juga wise team ini contohnya ya contoh terus kan mungkin untuk seminar-seminar oke kayak di luar negeri kan banyak banget kayak kang cecep kang biaya itu kan sering banget keluar buat seminar kan saya ikutin kang cecep udah lama banget tuh itu tuh senior banget tuh yang beliau seminar-seminar di luar negeri saya juga pernah seminar juga di luar negeri tapi nggak sebanyak dengan cecep dan asal kita tahu semua ketika kita sebenarnya di luar negeri kita kan seperti ditanyain ini punya punya anda ini legal apa tidak ditanyain di bawah apa payung hukumnya apa oke iya nah ketika kita ikut IPSI otomatis kan kita punya payung hukum oke kemana-mana juga aman ketika terjadi sesuatu ada perlindungan gitu loh pak berarti kalau misalnya sekarang kayak misalnya tadi perguruan harimau utar ini belum masuk IPSI not tiger ya oke not tiger perguruan not tiger ini belum masuk IPSI kalau terjadi apa-apa di luar itu IPSI tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab karena bukan di bawah naungan IPSI kayak misalnya tadi maksudnya bilang ada kaki yang patah orang itu tidak bisa menuntut ke IPSI oh tidak bisa tidak bisa mereka independen mereka sendiri kalau terjadi sesuatu paling bisa lapornya kalau bilang lagi ya ke dotaan besar pastinya nah mas Wadi tadi kan bilang teman-teman sama mas Wadi butuh pembuktian kemarin kalau gak salah saya lihat mereka live untuk membuktikan apa yang mungkin ya mungkin persepsi saya membuktikan yang kalian tantang kayak kendang beton busap dua jari dan apalagi saya gak nonton semuanya itu belum cukup pembuktian itu mas ya belum karena yang dibuktikan itu ya kayak yang sehari-hari banyak orang lakuin bisa semua bisa orang yang busap dua jari itu kan banyak banget yang bisa kan sedangkan yang di tengah saya patah pak pernah patah bukan ini bukan alasan kan bukan saya gak mau patah lagi aja terus apa ya kayak bengkokit senjata emang ada ada juga atau mungkin buat live berikutnya kali kita gak tau juga oh gitu ya terima kasih Terima kasih.